Oke, selamat datang di channel Yudato'ai Wadidaw, wadidwakwaw, majaw Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan Mana saja hero extreme, hero bounty festival, bahkan hero biasa ya Oke, video kali ini saya buatkan Untuk para pemula yang masih bingung dan masih bertanya kepada saya saat live Saya akan tunjukkan ya Bagaimana cara membedakan ya Supaya kalian tahu mana hero extreme, mana hero bounty festival, ataupun hero biasa Kita coba Kita coba pergi ke banner ya Nah, kalau banner kalian ada tulisannya bounty festival seperti ini Ada Yasop, ada Usop, ini adalah anak dan bapak ya Usop dan Yasop ya Nah, di sini, di banner ini Ini sudah tertera hero bounty festival ya kan Nah, bagi pemula Kayak banner ini Nah, kayak banner yang dibawanya Usop dan Yasop Di sini tidak dicantumkan ya Tidak dicantumkan tulisan hero bounty festival ya Sedangkan di banner ini adalah Termasuk hero bounty festival ya Seperti si peru-spero Seperti si ulti ya kan Ada juga hero biasa di dalam banner ini ya Tapi, kalau para pemula pasti akan kebingungan ya Apakah banner ini Hero bounty festival si peru-spero ini Pasti kebingungan ya Dan kemarin masih ada yang tanya ya Oke, mana bang Cara membedakan hero bounty festival dan hero extreme Oke Saya tunjukkan ya Untuk para pemula ya Bagaimana cara membedakan hero extreme ya Oke Dan hero bounty festival Oke, kalian bisa cek di sini Kalian pergi ke SJ Nah, ini ada tulisannya ya Yang paling atas sendiri Ada tulisannya battle point Nah, di situ ada dua ya Ada yang warna putih Sama ada yang warna kuning Kalau yang warna putih Ini adalah hero-hero biasa Seperti Vista ini Nah, seperti Vista Terus ada usap juga Usap yang merah ini Kalau semuanya Yang ada di battle point yang warna putih Itu adalah hero biasa ya Hero bintang 4 biasa Bahkan ada hero yang bintang 3 ya Nah, seperti ini ya Nah, seperti ini Ini adalah hero bintang 3 ya Nah, oke Kalau hero bintang 4 Ada juga ini Nah, si Marco ini adalah hero bintang 4 Tapi Kalau di battle point yang warna putih Nah, ini semuanya adalah hero-hero biasa ya Nah, hero biasa Dan membedakan hero biasa sama hero bintang festival Kalian bisa pergi ke battle point yang warna kuning ini ya Nah Di battle point yang warna kuning ini Semuanya adalah hero bintang festival Nah, ada perspero yang ini tadi Kalian kan belum tahu kan Di banner perspero Tadi ya Yang baru main Karena tidak ada tulisannya Keterangan hero bintang festival Beda Kalau di banner usop tadi ya Nah, itu ada tulisan Bounty festival Nah Kalian membedakan Apakah perspero ini Hero bintang festival Nah, kalian pergi ke sini aja ya Battle point yang warnanya kuning ini ya Nah, warna kuning ini Nah, ini adalah semuanya hero bintang festival Tetapi untuk membeli Untuk menaikkan hero bintang festival ini Sangat susah sekali ya Oke Kalian bisa ini Membeli Nah, spesial rus ini Kalian bisa membeli ya Dengan battle point kalian yang ini ya Nah, yang ini Kalian bisa membeli Tapi harus beli dulu ya Sebesar 65 Plus pajak 65 ribu ya Plus pajak Nah Bagaimana cara menaikkan hero bintang festival Selain membeli yang spesial rus ini Nah, ini saya tunjukkan caranya juga ya Kalian bisa pergi ke battle point Ke lungit battle Nah Di sini nanti ada change chart ya Nah Nah, ini ya Nah Kalian kalau warna Yang ini Yang kuning ini Kalian bisa cek ya Apakah ada hero bintang festival? Nah Kalau tidak ada Berarti yang kuning ini adalah Hero-hero biasa ya Sedangkan Yang hitam ini ada Kalian bisa lihat ya Nah, ini Ada hero bintang festival Juga ada hero biasa ya Seperti apa? Kalian kalau sudah tahu hero bintang festival yang mana? Hero biasa yang mana? Kalian bisa lihat ya Seperti yang tadi ya Di battle point tadi Nah, ini Luffy Onigashima Ada hero bintang festival Tapi hanya ini ya Yang warna hitam ya Dan ini sangat sulit sekali ya Untuk didapatkan ya Bisa itu ya Kalau mendapatkan yang hitam ini Di sini lho Karena Yang hitam itu sangat sulit sekali ya Untuk didapatkan ya Nah Di mission Di wakin ya Mission Mingguona ini Kalian harus Menyelesaikan Di ini ya Dua minggu sekali ini ya Kalian harus menyelesaikan Dan kalian pasti akan dapat Cut yang warna hitam ya Nah Begitu ya Nah Kita langsung saja lanjut Bagaimana Membedakan hero bintang festival Dan hero extreme Oke Nah Di sini tadi Tidak ditunjukkan ya Tidak ditunjukkan Nah Di sini tadi Tidak ditunjukkan Hero Extreme ya Tidak ditunjukkan Hero extreme Di sini Nah Ini khusus ya Ini adalah khusus Hero bintang festival Nah Kalian bisa Lihat di Crystal fragment Di Crystal fragment Ini juga Tidak Itu ya Ditunjukkan Mana Hero extreme Dan mana Hero bintang festival Nah Sepertinya Ada si Unti juga Kalian bisa Menganggapnya Ini adalah Hero extreme Kalau ada Di fragment Ini ya Nah Kalian tidak bisa Membedakan Mana hero extreme Dan mana hero bintang festival Nah Cara membedakannya Ada di sini Nah Ini kan Yang battle point Ini kan Hero bintang festival Nah Cara membedakan Hero extreme Ada di sini Kalian pergi Ke karakter Nah Kalian Cek ya Kalian cek Di hero Ini Seperti kaydo Kita pergi langsung Ke skill ya Nah Hero extreme Kalau hero extreme Di skillnya Team boost ini Akan berwarna-warni Nah Memiliki warna-warni Memiliki warna Nah Kalau ini adalah hero biasa Nami Nah ini Team boostnya Dia memiliki hero biasa Itu juga ya Cara membedakan Mana hero bintang festival Mana juga hero extreme Oke Kita pergi ke Luffy onigashima Luffy onigashima ini Adalah hero bintang festival Kita coba lihat Nah Team boostnya Biasa ya Warna putih Sedangkan Kalau hero extreme Itu ada Warna ya Nah Ada warnanya ya Itu ya Cara membedakan Hero bintang festival Hero extreme Nah Begitu ya Nah Apa aja Bang Terus saya belum tahu Apa aja Hero bintang festival Sekarang ini Kalau sekarang ini Di tahun 2022 Oke Hero extreme Masih ada sedikit Antara lain Ini Kaido Hero extreme Kita cek dulu Warna-warni Satu Oke Terus Kita coba kesini Terus Ada sisi Ada sisi Baru ini Kita cek Oke Warna-warni 2 Ada 2 Oke Kita pergi lagi Ke roger Roger kita cek Skillnya Nah Berwarna ada 3 Sudah ada 3 hero extreme Berarti Oke Ntar Saya tunjukkan lagi Nah Akainu Akainu Ini juga hero extreme Nah Oke Sudah 3 Berarti sama Akainu 4 Oke Kita pergi lagi Ke Zepir Zepir Ini juga hero extreme Nah Nah kan Warna Warna 4 Berarti 5 5 5 Masih 5 Ntar Kita pergi Belum Banyak Yang saya punya Hero extreme Ini Oke Nah ini Ada si Seng Seng ini juga Hero extreme Hero extreme Sedangkan Saya Kali ini Di akun ini Tidak punya Nah Ini semuanya Mulai Seng Seng Sampai Big mom Yang ini Itu adalah Hero extreme Oke Dan Dibawahnya Big mom Dibawahnya Big mom Ini Semuanya Hero Bounty festival Hero krojo Dan Hero Hero Biasa Nah Ini Berarti Sudah berapa Tadi 5 6 7 8 8 9 10 11 Masih 11 Hero Extreme Jadi Itu Ya Jadi Kalau Kalian Tidak Tahu Mana Membedakan Hero extreme Dan Mana Membedakan Hero Bounty Festival Kalian Cek Juga Di Banner Nah Itu Kalian Juga Bisa Cek Di Skill Nah Kalian Juga Bisa Cek Di Exchange Ini Battle Point Membedakan Bounty Festival Dengan Hero Extreme Kalau Di Bounty Festival Ini Tidak Ada Hero Extreme Semuanya Adalah Full Hero Bounty Festival Semuanya Yang Ada Disini Adalah Hero Bounty Festival Kalau Kalian Mempunyai Karakter Tidak Sengaja Kalian Baru Pemain Pemula Tiba Tiba Langsung Tidak Ajak Ajak Nah Benar Tahu Itu Hero Bounty Festival Atau Hero Extreme Kalian Bisa Cek Tadi Seperti Ini Seperti Seng Ini Nah Kalian Cek Di Skill Nah Kalau Timbus Ini Warna Memiliki Warna Berarti Itu Adalah Hero Extreme Yang Kalian Memiliki Begitu Oke Kalau Kalian Masih Belum Paham Coba Cek Di kolom Komentar Kalian Cek Di kolom Komentar Apakah Masih Kurang Jelas Apakah Sudah Paham Kalian Komen Aja Di bawah Oke Kalau Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Kalau Video Ini Sangat Bermanfaat Jangan Lupa Di Share Oke Sampai Disini Video Kali Ini Semoga Bermanfaat See you next time Wadi Wadi Wau Kul Hahaha I'm the man about the king of Vikings